Novel Baswedan yang menjadi salah satu penyedik kasus korupsi pengadaan IKTP mengatakan nama Ganjar Pranowo sering disebut dalam persidangan. Diketahui kasus korupsi ini merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Meski begitu, Novel Baswedan mengatakan belum ada bukti yang kuat soal keterlibatan Ganjar Pranowo dalam kasus ini. Novel menegaskan Ganjar Pranowo bukan termasuk orang yang mengembalikan uang dalam kasus korupsi IKTP. Pihaknya menegaskan hal ini disampaikannya bukan untuk membela Ganjar, melainkan untuk membela kebenaran dan keadilan. Novel mengakui nama Ganjar Pranowo memang sering disebut dalam persidangan kasus korupsi IKTP. Bahkan politisi PDIP tersebut sudah beberapa kali diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Novel menyampaikan hal tersebut ketika menyinggung penyelidikan Formula E yang menyerat Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Pihaknya juga mendekankan penanganan kasus dugaan korupsi di KPK tak boleh dipolitisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!